Dunia ini bukan semakin hari semakin lebih baik Iya kan? Tetapi kita orang percaya tetap ada dalam kebaikan Tuhan Amen? Dunia akan semakin hari akan semakin menuju kepada kehancuran Itu ketahkanan Tuhan Dan kita tidak bisa membantah Apa yang dimatah Tuhan sampaikan Semua akan dibuncahkan Ya termasuk pintar Ya Mungkin ada sok terapi Saya dapat sih dalam doa saya terap Bahasanya seperti itu ya Kesan saya berbagi ya Sok terapi Supaya kita semua menadari Bahwa ternyata tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa Siapa yang bisa menahan air? Tak ada yang bisa Hanya Tuhan yang sanggup dan berdamat atas alam semesta Amen? Oleh karena itu tidak ada jaman ikan yang merasa sombong Tidak ada yang merasa kuat Tidak ada yang merasa menjalani hidup sendiri Itu bisa Tidak bisa Sudara men Kita tetap perlu Tuhan Haleluya Dan yang pasti Ada janji penyertaan Tuhan yang luar biasa Bagi saya dan sudara men Puji Tuhan Dan kita akan tetap percaya Tuhan Dan akan menyertai kita Sepanjang tahun 2021 dan seterusnya Kalau kita mau tetap berjalan dengan Tuhan Puji Tuhan bisa ditampilkan Kalau Tuhan saya Sudara Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan konfirmasi kepada saya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada kita semua Sudara Ini judulnya dalam bentuk pertanyaan Dalam bentuk pertanyaan Di tahun 2021 Di tahun 2021 awal ini Tuhan ingin membawa kita Mengevaluasi Sekaligus kita merenungkan Kita bertanya-tanya Dan kemudian setelah kita tahu kondisi kita Kita akan maju lagi bersama Tuhan Amen Judulnya adalah Bagaimana level Tahu level saudara Bagaimana level atau Tiket kedekatanmu Dengan Tuhan Yesus Bagaimana level Tiket kedekatan kita Dengan Tuhan Yesus Yang tahu hal itu adalah saya dan saudara Masih-masih Kemudian Tuhan tahu Ya Jadi Tuhan ingin membawa kita merenungkan Tidak terkejari GMC Kepada orang tua Kita ditanya oleh Tuhan Bagaimana level Level kedekatanmu dengan Tuhan Dengan aku Pertanyaan kembali Saya dan saudara Itu termasuk level Sahabat sejatinya Yesus Atau cuma dekat saat Butuh saja Ini pertanyaan Di tahun 2021 Dipertanyakan kepada kita Semua yang ada Sampai Bagaimana level Kepat kedekatan kita Dengan Tuhan Pertanyaan berikut Apakah saya Apakah saudara Itu sahabat sejatinya Tuhan Yesus Atau cuma dekat Saat butuh saja Kita jawab Masih-masih Amen Dan Tuhan yang Menilai segala sesuatu Ibu Gembala Bapak Gembala Bisa salah menilai Karena manusia Tetapi saya percaya Tuhan tidak kena salah Dan kita sendiri Tahu siapa kita Di level Mana saya Saudara Saudara Bapak Gembala Kebanyakan orang Kristen Saat ini Ada di level Awal Sehingga Ketika orang Ada level Ketika ada level Berikut yang Agak menurut dia Sedikit berbeda Dengan dia Konsep dia Dia akan merasa Itu sesat Akan merasa Ketika kamu seperti itu Saya orang Kristen Aja beda Karena levelnya Kelasnya beda Betul Seperti Kiaran tanya kepada saya Kenapa CC sudah belajar Jangkuh Kok tidak Tapi kamu baru BKA CC sudah Ketua Levelnya B Beda Kalau yang dibawa Tidak bisa Sejauh Yang bisa dilihat Kalau level Atas Wah Saya sedang Menurutkan Pertapa Tuhan Sedang membawa Jemaat Ikan ke level Bal Haleluya Haleluya Dan jangan Kalau Kita berbeda Dari yang lain Tetapi Sudara Kita tidak bisa Maksakan Level kita Kepada orang lain Untuk yang mengerti Seperti CC Gira Kamu tidak bisa Pelajaran CC Yang namanya Beda Gitu Tetapi Kita Tidak mau Terus ada Di level Bawah Amin Tuhan Tidak mau Jemaat Iba Terus ada Di level Anak Kristen Haleluya Haleluya Kami Perlindungan Jemaat Iba Banyak Tetapi Apakunya Banyak Tetapi Tetap Terus ada Lepas Tapi Banyak Orang Pun Melakui Sekalipun Jemaat Iba Tidak Banyak Tetapi Semuanya Bisa Ada Di level Atas Dan itu Menjadi Perlindungan Tuhan Bukan Kementeran Kita Karena Ada Hal Yang Tuhan Ingin Capai Dari Pelayanan Di Tempat Ini Haleluya Haleluya Dan Kalau kita Agak Berbeda Tuhan Namanya Beda Tuhan Beda Lep Ngerti Sampai Disini Tuhan Tidak Mau Kita Dekat Sama Dia Kalau Kutus Saja Betul Kita Kalau Teman Saja Kalau Orang Cari Kita Yang Kutus Karena Kita Ada Sesuatu Misalnya Dekat Sama Ibu Menna Karena Ibu Menna Bahwa Sesuatu Dan Setelah Dikasih Kita Pergi Aja Ya Pasti Ibu Menna Sending Ya Sending Dia Karena Butuh Aja Kita Harus Berpikir Banyak Orang Kristen Begini Banyak Kristen Rata Rata Berarti Kristen Rata Rata Itu Beda Tuhan Kalau Butuh Saja Kalau Sudah Gak Butuh Waktu Diberkati Jadi Tuhan Sama Dari pagi Sampai Marah Puas Dari pagi Sampai Marah Berhari Berbulan Tapi Waktu Sudah Diberkati Apakah Tuhan Tetap Dekat Dengan Tuhan Jangan Jangan Tuhan Butuh Aja Haleluya Haleluya Dan Tuhan Sedang Bawa kita Lain Lain Amin Jangan Tinggal Semi Koreksi Haleluya Haleluya Yang Bagus Sampai 8 Mari Sama Kita Membaca Dalam Hitungannya Ketiga 1 2 3 Mendatang Tuhan Kepada Allah Dan Ia Akan Mendatang Kepadamu Haleluya Berarti Ini Ada Sesu Perintah Betul Tuhan Dekat Dekat Tuhan Ada Tapi Kenapa Ada Kita Suruh Mendat Itu Haleluya Kita Harus Berinisiatif Juga Amin Haleluya Jangan Puasa Jangan Berdoa Jangan Imbal Karena Terpaksa Jangan Dikatan Level Itu Amin Jangan Hanya Karena Jatuh Jangan Hanya Karena Disuruh Oleh Pendeta Oh Saya Belajar Firman Kalau Pas Ada Program Pemuritan Kalau Enggak Saya Enggak Belajar Firman Jadi Kemampulan Ini Kita Enggak Belajar Belajar Apa Yang Sudah Pernah Dipelajari Amin Banyak Kali Sudah Banyak Sekali Yang Dipelajari Sepanjang Satu Tahun Yang Lalu 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 Ingat Kembali Enggak Tidak Ada Pemuritan Santai Hari Ini Sudah Itu Kristen Rata Rata Kristen Ke Wanya Tuhan Suara Mendekat Dan Ada Suara Yang Kuat Kepada Saya Seperti Mendengar Sesuatu Sudah Saya Buka Sebenarnya Kenapa Saya Bisa Menangkap Hal Seperti Dengan Maksud Sudah Saya Tidak Menyampaikan Ini Di Awal Sebenarnya Karena Tuhan Menyuruh Saya Sampaikan Di Akhir Sebenarnya Apa Alasan Kok Bukan Bisa Tahu Tuhan Bicara Kuat Sekali Dupada Saya Ini Pilihan Suara Itu Kuat Firman Allah Yang Sampaikan Itu Pilihan Mendengar Pada Allah Itu Pilihan Sudah Men Hal 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 Mau Menjadi Next Level Mau Nampingkan Itu Pilihan Sudah Mau Nggak Meluat Dari Level Yang Biasa Biasa Ini Pilihan Anak Muda Ini Pilihan Engkau Mau Nggak Saya Dan Sudah Mau Nggak Itu Namanya Pilihan Ya Kan Makanya Setelah Saya Menungkan Saya Pelajari Di Alkitab Nggak Banyak Ada Di Level Yang Tuhan Tuhan Daki Yang Saya Khususah Banyak Orang Riset Perikun Banyak Murid Sedikit Waktu Yesus Makin Sudah Kurang Lebih 500 Murid Tapi Dari 500 Murid Ada Juga 120 Murid Dari 120 Murid 12 Murid Dari 12 Murid Ada 3 Murid Saudara Mau pilih Semua Pilihan Saya Sampaikan Firman Ini Akhir Pilihan Yang Sesuai Dengan Sudara Dan Yang Pasti Berkat Mengikuti Sesuai Dengan Pilihan Iya Kan Orang Yang Tiga Murid Beda Dengan 500 Murid Betul Sama Murid Tetapi Ada Yang Tiga Murid 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 Yang Murid Yang Murid Rata Yang 500 Boleh Pilihan Kok Iya Kan Murid Mau Yang Murid Yang 120 Boleh Pilihan Tetapi Tingkat Pengenangan Tingkat Berkat Tersebagain Pasible Betul Yang Paling Penting Yang Sentar Kita Lihat Oke Sekarang Saya ingin Membawa kita Kepada Sebuah Pemikiran Umum Ya Level Bertemanan Karena Saya ingin Membawa kita Meningkat Dalam Level Hubungan Dengan Tuhan Ya kan Oke Itu yang terhitungkan Di album ini Ada Beberapa Level Bertemanan Betul Saya tulis Disini Ada yang Cuma Kenal Sekadarnya Hanya Say hello Betul Senyum Ketika Bertemu Dan Berbicara Yang Umum Saja Ada Seperti itu Ada Orang Yang Mereka Kenal Yang Mungkin Sebentar Halo Apa Apa Gak Mungkin Gimana Suami Saya Ini Suami Saya Ini Jahat Sekali Misalnya Seperti itu Gak Mungkin Pasti Cuma Say hello Betul Kak Fit Jadi Ada Tingkat Dapat Bertemanan Yang Begitu Atau Yang Seperti Tadi Hanya Mau Bertemanan Saat Terus Sesuatu Pas Balik Tui Baga Temannya Pas Tui Bila Mana Temannya Nah Ini Baga Teman Kayak Ini Tanpa Ditanya Pasti Saudara Akan Senyum Karena Mungkin Saudara Salah Korbannya Rasanya Tidak Menyenangkan Ketika Orang Lain Bertemu Perteman Kita Hanya Karena Memampaukan Uang Kita Atau Apapun Yang Kita Meliki Ya Kan Kemudian Ada Pula Yang Benar Benar Sudah Sangat Tepat Betul Nggak Sehingga Kita Dengan Yang Bercerita Tentang Apapun Juga Kita Bisa Salih Membantu Saat Suka Dan Dunggang Betul Ada Yang Berkemanan Seperti Itu Bahkan Pada Hubungan Manusia Ada Pacaran Tunangan Itu Sudah Sangat Dekat Jadi Saya Heran Kalau Sudah Tunangan Belum Dekat Belum Masih Manu-manu Kita Harus Jaga Kekudusan Tetapi Nggak Mungkin Malu-malu Mengobrol Nggak Mungkin Seperti Itu Nah Sudah Kalau Sampai Kepada Satu Level Tingkat Dia Sangat Dekat Berarti Butuh Waktu Enggak Butuh Waktu Proses Namanya Butuh Proses Untuk Memenang Seseorang Sejauh Itu Kemudian Bersahabat Kami Dengan Ia Iya Kan Sudah 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 Sekian Tahu Terus Nggak Kenal Kami Saya Sama Ibu Oktah Kita berdua Sudah Berapa Mulut Tahun Tapi Kok Masih Ada Nggak Kenal Siap Kau Karena Nggak Mengenang Misalnya Gitu Ya Bukan Nggak 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 Kita Suami Istri Sudah Satu Rumah Sudah 15 Tahun Belum Kenal Mereka Rindu An Pasangan Kita Selama Ini Ngapain Aja Lu Mau Gitu Sudah 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 Ayo Saya Kenal Kenal Happy Body Dia Heran Loh Tapi Happy Body Pun Nggak Tahu Sudah Berarti Belum Kenal Dekat Gitu Gitu Ya Orang Yang Selalu Dekat Pasti Kenal Sudah Amin Hal Ini Secara Umum Sudah Nah Dan Kita Membawa Hubungan Dengan Tuhan Seperti Itu Kita Mau Dekat Kita Mau Tingkatkan Level Kedekatan Kita Tuhan Untuk Proses Pemenang Amin Yang Tiba-tiba Saya Mau Kenal Suaranya Saya Mengenal Si Hantinya Tiba-tiba Perlu Proses Sudah Amin Perlu Perbaran Nanti Kita Lihat Belajar Dari Tengku Alkitab Bagaimana Apa Yang Mereka Lakukan Sehingga Mereka Itu Disebut Sahabat Sama Pertifat Level Terdalam Jumat Tiga Mau Yang Rituh Next Level Ata Tahan Mau Jadi Orang Kristen Di Atas Rata 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 Tahan Misalnya Pelayan Tuhan Ngerokok Dan Itu Orang Kristen Suka Merajuk Bukan Itu Rata Rata Tapi Kita Mau Mau Nah Nah Saudara Sudah Sudah Dimana Lengkotikan Kadang-kadang Kita Dengan Tuhan Yuk Kita Renungkan Pertanyakan Bagi Yang Orang Dewasa Yang Ada Di Gereja Dimanapun Kita Berada Yuk Kita Pertanyakan Sudah Dimana Lengkotikan Kadang-kadang Kita Dengan Tuhan Sudah Dan Baru Kenal Nah Kalau Kategori Ini Biasanya Yang Umum Ada Tentang Tuhan Yang Umum Ada Tentang Kristen Yang Dia Tahu Setelah Orang Yang Berbeda Berbeda Kok Kristen Kamu Aneh Iya Aneh Karena Kamu Di Level A Saya Level C Bisa Anda Malah Baru Buka Satu Alkitab Satu Kitab Kitab Matius Kejadian Sampai Wali B Betul Sedara Kalau Orang Kenal Sudara Kalau Tentang Pak Asur Mungkin Pak Asur Orang Cuen Banyak Ada Hal Yang Kita Kenal Pak Asur Kian Banyak Misalnya Iya Sedara Jadi Dimana Posisi Kita Nah Tuhan Kadang-kadang Tidak Gitu Kita Banyak Tau Tentang Tuhan Umum Umum Sudah Akrab Sudah Karim Dengan Tuhan Sudah Akrab Dengan Tuhan Gimana Membuktinya Buktikan Misalnya Akrab Apa Dasarnya Apa Tandanya Kita Lihat Selanjutnya Pasti Orang Yang Akrab Pasti Dia Kan Dekat Rasa Dekat Ingin Selalu Dekat Kalau Orang Yang Malas Ibadah Itu Akhim Kan Belum Akrab Orang Yang Dekat Pasti Ingin Selalu Dekat Kalau Orang Akrab Dia Ingin Selalu Ketemu Tapi Kalau Ketemu Jarang Jarang Doa Sudah 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 Ditanya Lagi Batik Masih Ada Di Kategori Kau Mungkin Kau Tuhan 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 Akrab Itu Tidak Akrab Belum Tuhan Sudah Jadi Sahabat Belum Amen Naik Lagi Levelnya Oh Di bawah Ini Saya Tambahin Tapi Itu Yang Deringat Tuhan Atau Baca Semua So So Dekat So So Akrab Kita Rasa Ini Kita Kita Rasa Kita Pikir Sudah Akrab Sama Tuhan Tapi Tuhan Tidak Kenal Dan Tidak Dekat Kita Ini Namanya So So Dekat Siapa Disini Merasa So So Dekat Angkat Tangan Dalam Hati Nanti Di Live Lagi Ya Sudara Angkat Tangan Dalam Hati Siapa Disini So So Dekat Oh Saya Kenal Tuhan Saya Orang Kristen Saya Murid Eh Tapi Pengajaran Yesus Pemurid Tidak Mau Namanya So So Dekat Sorry Ya Hari ini Firman Tuhan Harus Mengajak Kita Amen Sudah Ada Sok Terapi Dari Kemarin Sekarang Firman Allah Mendasari Semuanya Amen Menarik Menarik Perhatian Mempercaya Kasihan Masalahnya Tuhan Sudah Disepelehkan Tuhan Dicuai Sudah Berhubung Terima kasih Dengan Tuhan Saya Rindu Dan Tuhan Rindu Jangan Hanya Sok Sok Sada Hal 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 Bihara 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 Kita Dengan Tuhan Kita 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 Yang Yang Kikir Dan Tuhan Juga Akui Kita Hal 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 Tuhan Tuhan Banyak gak kayak gini Ada yang merasa jenuh Nah ini banyak nilai orang Kristen Ada yang merasa jenuh Bosan untuk berdoa dan baca firman Tuhan Dan mulai semakin Jarang melakukan Siapa di antara kita? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu Ada sih yang masih baca Alkitab Saudara yang baca Alkitab Tolong dilaporkan dong Dengan bermanfaat lebih baik daripada korban Kata firman Dan aturan gereja kita hati ya men Laporlah Susahnya sih Saya bilang sama orang pastori Aku susahnya laporkan baca Alkitab Cuma mau topi pas saja Ganti angka Itu menurut yang kecil Dengan rebarat saudara men Bukan menunjukkan Kejagoan kita tidak Ini bentuk kata-kata kita Dari hal terkecil Amen Ada yang masih kita baca firman Bagus Laporannya bagus Kanta dan Beribadah di gereja Jangan orang beribadah di gereja Ada Ini ya Ada tapinya gitu ya Tapi sebenarnya Sudah kehilangan Gak Gak heran Gak heran Tidak lagi Menamakan Ada yang Apa-apa dari Yang ia baca Sudah pertama Aku rasa kayak gitu Baca kita Tapi Gak ada rasa apa-apa gitu Nah ini banyak Yang orang Kristen Rata-rata tuh gitu Ya Hubungan dengan Tuhan Menjadi hamba Suang-suang Tidak ada keiktima Dan Kedekanan Serang sekali Yang ada Hanyalah Kebiasaan Kebiasaan Baca firman Bagus Maka saya Di level yang Kebawah Tetapi Jangan sampai Itu hanya Sepadar Kebiasaan Haleluya Haleluya Sudara Apakah Kita membaca Firman Berdoa Kita mengalami Kealamanan Tuhan Harus sampai Di tingkat itu Sudara Oh Sudara Dia bilang Tepada Bukan Oh Kalau saya Rasa Lewatan Tuhan Tapi Gak pernah Laporah Sama Anca Itu Dan Orang yang Masih Tuhan Taat Amen Taat Kepada Pemimpin Budaya Tidak Tidak ada WA Tetap Harus Difotor Ini Upaya Amin Dan Mendingan Kepada Allah Itu Perlu Upaya Haleluya Haleluya Ya Heri Jangan Nau Adalah Anda Kepada Tuhan Itu Sangat Gampang Di Jangan Sekarang Kenapa Karena Helf Gampang Loh Tinggal Buka Akhiran Kita Baca Memang Kita Merembangkan Di mana Kita Berada Kok Enggak Pernah Maka Tuhan In Membawa Jumat In Keluar Dari Sama Biasa Aja Haleluya Kita Keluar Dari Sama Atau Apa Dan Naik Next Level Hal Yang Berikut Amin Dalam Hal Seperti Ini Biasanya Terjadi Karena Kita Belum Membawa Nama Tuhan Secara Pribadi Secara Beban Saya Percaya Ketika Kita Negak Dengan Tuhan Kita Kenapa Siapa Dia Kita Kenapa Kasih Kita Mengalui Kasih Kita Meresahkan Kekuatan Di saat Kita Baca Firman Kita Meresahkan Kehadiran Tuhan Di saat Kita Beribadah Kepadanya Amen Haleluya Jadi Ini Evaluasi Anak-anak muda Kalau Sampai Hari ini Dulu Setiap Minggu Tapi Berasa Apa-apa Itu Karena Engkau Gak Dapat Sama Tuhan Gak Menang Tuhan Secara Pribadi Ayo Kenal Amen Haleluya Haleluya Anak-anak muda Dari Cinta Kenapa Karena Dari Mata Dulu Turun Ke Hati Mudah Ketuluh Gak Mungkin Orang Entah Dari Mana Langsung Memacaran Kita Harus Dekat Dulu Kita Harus Dekat Dengan Tuhan Amen Bangun Humpungan Dengan Dia Tingkatkan Lepas Kedekatan Kita Dengan Tuhan Kedekatan Kita Dengan Tuhan Sangat Enggin Saya Percaya Tidak Ada Satupun Jemaat Eagle Yang Tidak Antusias Dengan Tuhan Haleluya Mau Sibuk Bagaimanapun Dia Tetap Melayani Tuhan Mau Cepet Bagaimanapun Dia Tetap Melayani Tuhan Mau Baga Pekerjaan Sekarang Dia Tetap Untuk Tuhan Itu Patokannya Saudara Ya Kita Tidak Bisa Mencinta Seseorang Yang Penuh Hati Dan Tulus Tanpa Mengenal Seapa Dia Begitupun Dengan Tuhan Tanpa Dinasai Mengenal Yang Mendalam Kita Akan Buda Naik Turun Dengan Tuhan Dan Hubungan Kita Dengan Tuhan Ada Terasa Datang Kadang Tuhan Dinasai Jauh Kadang Kita Sendiri Yang Jauh Jauh Tuhan Pernah Pergi Enggak Tuhan Dilar Aku Sekali Tidak Pernah Meninggalkan Meninggalkan Tapi Kalau Kita Berasa Jauh Siapa Yang Pergi Kita Jadi Kalau Sudara Sudah Bukan Tidak 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 Sudah Tidak 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 Engkau Yang Jauh Bukan Tuhan Tuhan Tidak 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 Amin Kita Yang Pergi Gitu Saya Saya Di sini Tadi Kita Yang Menjauh Kalau Sudah Rasanya Itu Amin Tidak Amin Kalau Berdosakan Begitu Amin Hal Ya Jadi Jangan Rasa Tuhan Itu Jauh Karena Dia Yang Pergi Dari Kita Kita Yang Sebenarnya Tinggalkan Dia Orang Yang Tinggalkan Yesus Bukan Tuhan Yang Pergi Dia Yang Pergi Setuju Saya Iya Dia Yang Putuskan Hubungan Itu Dan Pergi Meninggalkan Yesus Sudara Tuhan Rindu Menginginkan Suka Hubungan Yang Erat Di Tahun 2021 Saya Percaya Tuhan Yang Tuhan Yang Di Dalam Hati Saya Bukan Hati Untuk Jumat Tiga Tapi Kita Semua Bahwa Tuhan Menginginkan Kita Meningkatkan Lembar Kedekatan Kita Benarnya Hal Liyah Hal Liyah Jangan Aku Ada Melu Ini Saja Karena Ada Masalah Saja Karena Lagi Diterkati Tuhan Saja Ini Orang Kristen Yang Ada Lohnya Dan Ini Kristen Lata Lata Orang Kristen Dia Mencintai Hak Tuhan Dia Tidak Tahan Orang Dia Tidak Menibar Dia Kecuali Memang Gereja Sudah Kosong Ya Sudara Sudah Saya Saya Aja Sudara Waktu Saya Hamil Saya Saya Hamil Sebenarnya Saya Pusik Saya Mual Tetapi Waktu Dengar Orang Dengar Di Luar Saya Tahan Tahan Sudara Saya Biar Yang Saja Saya Mual Lalu Saya Doa Saya Hilang Itu Orang Yang Dekat Sudara Men Kalau Orang Kristen Harus Dipaksa Doa Harus Dipaksa Baksa Ibadah Harus Dipaksa Baksa Komunitas Itu Berarti Belum Entah Belum Akrab Tingkatkan Hubunganmu Saat Ini Halu Ya Jangan Menjari Hukuman Seseorang Saya Bersin Sekali Untuk Menjari Kedekatan Sama Tuhan Susah Setahun Sudara Buya Dikasih Dalam Tuhan Ini Yang Jadi Pusat Tuhan Level Kedekatan Kita Dengan Tuhan Yesus Saya Ingin Tahan Kita Perhatikan Yang Tahan Sebelum Kita Ikuti Yesus Kita Sebelum Kita Ikuti Yesus Atau Kita Percaya Yesus Sungguh Sungguh Atau Orang Belum Percaya Leponnya Itu Adalah Kita Ingin Musuh Allah Sama Sama Bila Musuh Allah Orang Yang Tidak Mempercaya Yesus Orang Yang Hidup Dalam Dosain Musuh Allah Bukan Teman Ya Tadi Kita Lagi Kepada Teman Ini Saya Ambil Dari Awal Musuh Allah Atau musuh Musuh Sudara Dengan Jata lain Hubungan Kita Rusak Karena Dosa Hubungan Saya Dan Tuhan Hubungan Sudara Dan Tuhan Rusak Kita Ini Adalah Musuh Waktu Dapet Belum Kenal Sesungguh Musuh Tuhan Buden Bukan dulu Musuh Tuhan Saya Dulu Musuh Tuhan Enak Dulu Musuh Sama Pencipta Waduh Ngeri Sengka Musuh Sama Pengelam Merata Apalagi Musuh Tuhan Mencipta Alam Semesta Roma 5 10 Sama Jika Kita Seteru Seteru Itu Musuh Dipernama Dengan Alam Yang Kematian Alam Lebih Kita Yang Sekarang Terima Pasti Akan Diselamat Kami Hidup Jadi Waktu Kita Mempercayai Sesuatu Kita Masih Dalam Dosa Hubungan Kita Dengan Alam Terputus Atau Rusak Atau Kita Terpisah Dari Alam Ini Kita Musuh Alam Kita Seteru Alam Jadi Ada Juran Memisah Antara Kita Dengan Alam Makanya Badan Orang Badan Agama Mau Coba Ada Kata Dilihat Makanya Ada Agama Tidak Agama Itu Kacang Agama Sebagai Satu Jalan Untuk Mendekatkan Diri Mencari Mendekatkan Diri Dengan Allah Tetapi Apa Yang Terjadi Berman Tuhan Terkata Bukan Karena Hasil Usahamu Jadi Biar Apapun Yang Dikerjakan Oleh Yang Lain Biar Sudah Cungkir Balik Kedor Kedor Kepala Tidak Bisa Tidak Bisa Memulihkan Hubungan Ini Sudah 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 Mengatakan Itu Saya Sudah Bersyukuh Memulihkan Kita Sudah Ramadhan 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 Masih Kena Hamad Banyak Mereka Bisa Tidak Mengagai Bisa Tuhan Ini Halimu Usaha teman-teman saya Tidak bisa memulihkan Tahap awal ini Ini yang namanya kita perlu Anugerah Tuhan Kita perlu anugerah Tuhan Haleluya Banyak orang cari di bawah Banyak orang cari Tuhan Cari kedekatan dengan Tuhan di bawah pohon Sebelum saudara itu Tuhan Berapa anggaran yang sudah keluar Untuk mencari Allah Tetapi dengan Tuhan yang memberikan kita Jawaban tidak bisa Karena itu bukan hasil usaha Sudah lah jadilah orang Kristen yang menghargai Menghargai waktu Tuhan pertama paling memutuskan Untuk menyelamatkan dan memberikan hubungan kita yang ketah Waktu kita percaya Hubungan kita pulih kembali Dengan Allah Sudah lah mereka ketepuk tangan Sudah lah saya kasih gambar ini Usaha manusia tidak bisa Tetapi Allah yang berinisiatif mengulurkan tangannya Amin Amin Bisa tidak ada disini yang melihat air Air kita Mari disini Aku ingin menyelamatkan Dia datang menjari manusia Itu yang kita keringat di dalam peristiwa lantai Dia yang adalah Allah Mau menjadi manusia Kenapa? Karena dia berinisiatif mengulurkan tangannya Untuk menyelamatkan kita Untuk memulihkan hubungan yang rusak itu Haleluya 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 Yaudah 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 Dia mengelurkan tangan kepada tiga-tiga yang kita berdarah Enak gak dibenci orang Enak gak dijuakin orang Enggak enak, kalau kita juakin orang enak Tapi orang juakin kita gak enak Saya mau bilang sedangnya Kita di bawah Allah bilang, Fira, ayo Aku mengelurkan tanganku kepadanya Kita pulih yuk Kita berdamai yuk Amin Dia katakan kepada Gilbert Gilbert kita berdamai Sembanya tidak ada jalan lagi Tidak ada jalan lagi Tidak ada jalan lagi Usaha manusia gak bisa Tapi inisiatif Allah ini adalah Amin, kita berdamai Tataan kita berdamai Tataan kita berdamai Yesin, cincin Ibu amai, pak juan Kita semua yuk berdamai Haleluya Haleluya Caranya gimana Caranya gimana Kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah membayar Harga yang sangat mahal Untuk sebuah perdamaian Mencerahkan Tidak ada jalan lagi Tidak ada jalan lagi Tidak ada jalan lagi Haleluya 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 Bisa gak kita bilang terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kadang-kadang Kadang-kadang kita hanya berpikir Berkat-berkat Berkat-berkat Kalaupun diberkati Hapuhan ini Tetapi tidak tahukah kita Bahwa Allah sudah mengelurkan Taya yang membayar kita Dengan darah yang sangat mahal Dia membayar perang Dia membayar darah Sekalipun kau belum dapat uang banyak Tapi dia sudah bayar hidupmu Hadap itu Haleluya Haleluya Dia memulihkan ruang yang rusak itu Haleluya 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 Dan kalau orang Kristen sudah sangat-sangat Biasa ya Perasaannya sudah biasa Haleluya Juhan Yesus Juhan Yesus Tidak ada kasih yang lebih besar Dari padu kasih seorang yang berikan nyawa Untuk sahabat-sahabatmu Satu kali di sana 18-19 Bapak kamu tahu Kamu telah tetap berusaha Cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisikan dengan diri Luangmu itu Bukan dengan barang Bukan pula dengan berah Atau masalah-masalah baca Supaya dia masuk Menggaraikan air tinggal di hati kita Melainkan dengan Darah yang mahal Itu Darah Yesus Yang sama seperti Tiga anak tomba Yang tak bernoda Dan tak bercancar Apakah Allah kurang mengasihi kita? Apakah Allah kurang mengasihi kita? Apakah Allah kurang mengasihi kita? Kadang-kadang kita sering Manusia mengganti buktikasi Allah itu dengan harta Betul Sering kita menggantikan buktikasi Allah Kalau kita sehat Sering kita menggantikan buktikasi Allah Kalau kita mau membayang Padahal Tuhan yang sampaikan seperti itu Tetapi gak berkata bahwa Dia menggantikan dengan darahnya Yang tercurah Sehingga tidak ada sebuah Yang mengasihi saudara Berani mengatakan bahwa Dia tidak mengasihi kita Sekalipun uang belum banyak Dia sayang kepada anda Dan sayang Coba kita mau kembali Katakan Yesus sayang kepada saya Yesus sayang kepada saya Seringkali dan banyakkali Kita menakiti hatinya bukan? Banyak kali kita menyakiti hatinya Sebagai seorang istri Sebagai seorang suami Sebagai anak-anak Sebagai seorang jemaat Sebagai seorang hamba Tuhan Banyak kali kita kurang keluarga Akan kasih Tuhan Tapi saat ini kembali kita merefleksikan Bahwa Tuhan sangat sayang kepada saya Biar banjir Tuhan sayang kepada saya Tuhan yang bilang Bukti sayangku Aku tidak kasih kamu banjir Kan bukan? Tapi yang dia katakan Dia mau janjikan Belumnya Tidak Amen Kita masuk dalam level hubungan selanjut Dan ini level hubungan yang Menjadi pilihan Kalau yang tadi semua yang Percaya Yesus Sebenarnya Udah pulih kan hubungannya Sudah jadi anak kan? Oke Kita mencari pada Tuhan jadi anak Sekarang Kita mau jadi anak Dalam level yang seperti apa? Dalam level hubungan yang kedekatannya seperti apa? Namun selanjutnya Yaitu Sama-sama baca Sah Allah Wah Sudah lah Sudah lah Gak banyak orang yang pilih ini sudah Juma tiga Dari sekian banyak orang ini Saya berdoa Banyak berhubungan semua Memilih level ini Naik sampai ke level ini Amen Alleluia 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 Largeól Terima belas puisquissim �� sekali lagi Tetap yang kemanyipun Kamu Sahabt Karena Aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah di dengarkan dari Barb pengu Sudah lah Saya ingin membawa kepada Kanteks Kitab ini Casa Kata Sahabt Karena sahabat Dalam ayat ini Itu bukan hubungan biasa Ya Bukan kayak friend biasa Bukan Tetapi hubungan yang dekat Dan dipercayai Kata yang sama dipakai Untuk menunjuk pada Sahabat untuk pria Jadi ini contoh basisnya Contoh memakai kata sahabat itu Sahabat itu Mempunyai pria pada suatu permikahan Dan sahabat dekat Dipercaya di kalangan khusus raja Ini kata ini ya Sebentar kita lihat kata ini Di istana raja Para hamba Harus mencari percaya dari raja Coba disini Ibu Mena dan Ibu Cara Jadi di kalangan istana Itu ada namanya hamba Ada namanya sahabat membelah Yang waktu kita main drama Itu kan ada contohnya tuh Ini anggaplah ini hamba Apa ya Ini sahabatku Biar nanti akan tetap jadi sahabat Amen Kalau sahabat itu yang waktu kita main drama Dimana ada putrinya disitu dia ada Ya kan Jadi kayak pengantin juga dia Tetapi kalau hamba Itu dalam konteks ini dia gak boleh dekat Harus jauh disana Begini Nah waktu Tuhan berkata kamu adalah sahabat Ini konteksnya Kita ambilkan sekali Jaraklah hubungan yang sangat berdekat Dia ada di dalam ruangan Tapi dia hak hamba Ini sahabat Pernah ingat misalnya yang Tuhan Yesus punya sahabat Katanya namanya Yoha Yohantas Morat yang sangat dikasih Yesus Dia selalu gantar Makan gantar Terima kasih Cemenang Gitu Jadi Dia ini adalah orang yang dipercaya Yang memikmati hubungan yang dekat Dia jalan masuk Langsung informasi Pasti diberitahukan kepada sahabat dia Ada rahasia apa dia kasih tau Ini konteksnya Jadi Tuhan lindu Jemaat 39 level Mau gak next level jadi sahabat Amen Haleluya Wow Mau jadi sahabat gitu loh Amen Tapi ini bukan biasa-biasa Saudara ya Ini sama dalam bahasa Inggris Itu French Tapi Yunani itu Pernyata Krinos Atau Piloi Bukan Heteros Atau Dolos Kalau Heteros itu teman Kalau Dolos itu hamba Tapi dia pakai kata Pilos Piloi Artinya Orang-orang yang berkasih Yang dikasihi Dan yang disayangi Amen Semua kita Maka percaya Yesus Orang-orang yang Dia kasihi Tetapi Lalu kita percaya Yesus Ada tingkatan yang lebih dalam Yang Tuhan Yesus Dindukan jadi Untuk jadi murid Yaitu namanya Tingkat-tingkatan Kerikatan itu Sahabat Piloi 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 Ini sebutan yang penuh kehormatan Yang Tuhan berikan Bagi anak Yang dikasihinya Dengan dua tiga Semua kita anak Tuhan Tapi ada dalam tingkat Hubungannya seperti apa Itu pilihan Pilihan Pasal mau miliki sahabat Belajar Amin Gak mau jadi Kristian dan terata kan Amin Apa sih Semua yang berjaga kepadanya Tapi ada Satu tingkat Spesial Kita dengan Allah Yaitu Sahabat Menjadi sahabat Allah Berarti Menjadi pribadi yang spesial Dan penting Di hadapannya Ada apa-apa Dia kasih tahu Sahabatnya Amin Jadi kalau Yang lain Belumlah sahabat Apa Tuhan Tuhan Belumlah Tahu Iyalah Belumlah tingkat level Level sahabat Gitu Masuk Nah Amin Ketiga Masuk Jika Belajar Jauh Saya belum Iyalah Aku Belajar Satu Tambah Satu Dua Coba Tiga Padahal Sahabat Tuhan Wow Untuk contoh kita yang menjadi sahabat Allah dan apa yang sering biasa mereka lakukan sehingga menjadi sahabat Allah mau mengikut, kenapa? kan telah ada di perintah, amin? Tuhan mau ajar prinsipnya bagaimana tercantai perhubungan sahabat Allah kita lihat contoh Abraham di dalam Ekonus Ketua 23 berkata begini dengan jalan dan ikhya kenapa Nasser mengatakan lalu percaya akan kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu Abrahamism sahabat Allah wah saya senangnya kasih dapet ini, apa sih yang Abraham lakukan? dia berani sampai mengorbankan anaknya aduh kalau Kristen rata-rata melihat ini istilah sekalian masa si anaknya mau dia jadi korban gerejaan dong aja apa? makanya jangan paksakan konsep sahabat sama yang belum sahabat amin? tetapi sampai konsep kesahabat Abraham bisa loh seperti ini ngerti saudara mau ambil anaknya satu-satunya loh karena dia mau tak hati Tuhan dia berani mengorbankan anaknya wah kalau kalau luar lihat Bapak Abraham Pak Gambi Lomi itu agak agak-agak mungkin ya masa sejauh itu iya kena level jamaat itu level mau sahabat amin? halnya ada pengorbanan pengorbanan di sana saya dulu pernah dengar juga oh kok kasih persembahan terus memang orang yang level di bawah kok persembahan persembahan tapi kalau orang di dalam Yesus level ini anak pun dia kasih beri kami yang kita halnya 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 level ini anak pun dia kasih halnya kalau masih tahan tahun perpuluhan ya ampun level dimana itu level sahabat dirinya dia kasih sudah amin ada satu orang yang berkata wow luar biasa jemaat dia jadi inspirasanya kalau hatinya dia kasih sama Yesus semua dia kasih amin sama dengan Abraham jadi jangan heran kalau Abraham bisa disempat dengan sahabat Allah oh Yesus Tuhan sedang membawa jemaatnya yang the next spirit level yang mungkin bagi orang lain kebanyakan engkau aneh engkau aneh dia menjadi sahabat Allah karena hal yang menonjol dalam Abraham adalah kepercayaannya yang sungguh-sungguh dan ketaatannya yang luar biasa kejayaan yang pertanyaan 5 karena Abraham telah mendengarkan firman ini pertanyaan Tuhan dan Abraham telah mendengarkan firman dan mengelihara kewajibannya kepadaku itu segala perintah dan tetapkan dan hukumku tetapi engkau Israel apa yang 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 terpilih keturunan Abraham yang kukasih Allah rindu yang mau menyampah engkau maksud engkau sahabatku Allah rindu yang mau masukkan dengan selanjutnya ke Allah itu sahabatku dan kita semua halia halia apa prinsip disini Yohanes 15 dan 14 sama-sama kita baca Tuhan mengajarkan orang yang sama bagaimana menjadi sahabatnya 1 2 3 kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan halia halia oh saya sudah sahabat saya sudah melakukan firman tapi suka-suka pas enak bukan pas tak enak lakukan sahabat kayak gitu amin berkorban anak pun dia mau apa itu berkorban waktu tingkat sahabat tidak usah haram kalau tiap minggu ada di gereja makanya terwaktu amin nanti tapi ini ya dekat sahabat ya oke memiliki yang mana bisa teknik perkuatan dan ketaatan agar kita bisa menjadi sahabat Allah halia jangan cuma ngomong jago tapi harus lakukan amin jangan cuma baca aja jago harus lakukan amin gitu musa dan Tuhan berbicara kepada musa dengan berhadapan rukah wow seperti seorang berbicara kepada teman ini kemudian kembali lagi perkembangan musa sahabat kami Tuhan sehingga berbicara berhadapan ruka hubungan khusus ini karena apa saudara karena musa sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan berserah kepada keinginannya berserah kepada maksud Tuhan melahami perasaan Allah berbuka cita ketika ada musa orang yang mau jadi sahabat Tuhan dia kesampingkan perasaannya kadang-kadang untuk supaya hati Tuhan senang ngerti kalau dia saya bales kamu Tuhan bilang kasih hilang musuh musuh jadi karena misalnya kita bilang kita mau jadi sahabat tapi masih ngikut keinginan kita yang ngonjol perasaan kita yang ngonjol belum saudara halal 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 wow sekalipun musa merasa takut dia diutus Tuhan untuk jadi pemimpin bagi bangsa Israel dia ikut aja halal 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 dikadang kalah kita gitu Tuhan gak mau saya udah ikut aja halal kalau mau jadi sahabat Tuhan ikut aja coba sama ikut aja halal ayo wow ini juga contoh yang biasa ayo kenapa ayo disebut orang yang salah dan salah dikasih Tuhan perintah dari bibir yang tidak pulau dalam san barik kusipan ucapan mulutnya wow terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari perintah perintah Allah selalu tak arti kehendak ku ikuti dan bukan keinginanku sendiri berapa berapa banyak kita mengikuti keinginan kita sendiri kalau masih ada hal seperti itu berarti bukan sahabat Tuhan belum cat level itu betul gak sekarang biarlah kehendak Tuhan yang kita ikuti bukan kehendak dirinya sendiri terjemahan Alkitab yang terbuka ini terjemahan langsung dari Nabi dan Ibrani aku menghargai firman dan yang mulutnya melebihi bagian dari makananku wah penghargaan air terhadap firman itu luar biasa sampai lebih dari makananku makanya seharga Allah aku disuruh kuasa gampang iya kan iya lebih dari makanan hal hal iya gak susah kalau Tuhan suruh kuasa kenapa masih susah ya belum disahabat Allah next level amin kapan aja Tuhan suruh dia lebih dari makanan kita hal makanya walaupun Yesus lapar ada perempuan Samaria uji ini tinggalin dulu rasa lapar lupa kenapa melakukan ada Tuhan nembang ada selamat itu untuk usia memakan memang karena di Allah Kristen berantai yang makan dulu puasa yang sakit malah tidak semuanya dimatikan di sana tetapi final harus disampaikan satu doa mengajar luar biasa amin dia gak pusing selera saya sangat terberkati dengan ibu almain dengan antusias berair mam saya coba untuk puasa dan saya bisa hal luya mana pak almain dan ibu udah pulang karena doa pagi tapi mau berusaha setiap saya harus berhati puji depan ini jadi contoh amin kan kita berada contoh dari toko-toko kita baca contoh dari jaman 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 halaluyah iya karena lebih dari kainan kita lebih dari kainan mata ini mewantuk amin sehatan Tuhan pasti dia tidak susah untuk membagi berkat aku jangan kainan kita karena dia selalu hidup tapi kembali pilihan ada di hidup dalam wah saya cepat dengan segala hatiku aku mencari kau jangan menimpan dari perintah-perintahmu dalam hatiku menimpan jajimu supaya aku jangan berdosa terpukal terpujil aku ya Tuhan ajarkan segala ketetapan-ketetapan yang kepadaku dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang aku ucapkan atas petunjuk peringatan-peringatan aku bergembira seperti atas segala harta amin apa lebih senang dapat firman atau dapat duit satu miliar jujur hanya sama bubong ya bubong miliar satu miliar juga tapi kalau misalnya kita tidak dapat pilihan lain pilih uang atau firman oke saya tetap pilih firman amin uang bisa habis iman gak habis halalunya nanti bisa dapat dua miliar itu kan saudara ini jangan boleh mengakui petunjuk peringatanmu seperti atas segala harap dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu di atas harta makanya orang-orang yang sahabat Allah bukan orang-orang yang gak butuh uang eh Kristen kayak mana itu sambil kerja siapa bilang kita gak penuh uang tapi kalau Tuhan mau kita melayani boleh yang itu sahabat Allah halalunya suka atau tidak suka yang harus ada dilihat setiap keliling tapi itu kembali yang pilihan ya tapi saya berdoa supaya jemaat semua mengirinya halalunya enak enak enaknya karena dia berbalo dengan malas sampai hidup hidup memang gak hidup hidup gak lewat mati bisa Tuhan suka-suka Tuhan sahabatnya amin saya pernah temukan kesaksian dari orang tua saya ada satu jemaat yang ada di sana dia saking dekat sama Tuhan saking hidup benar sama Tuhan waktu dia mati pun dia tahu jadi ini kesaksian keluarganya dipanggil semua dia telepon ini anaknya pedang sih kaya-kaya bisa naik turun tangga dia bilang panggil semua jam 12 Tuhan mau bawa saya pulang dan dia panggil semua anak-anaknya semua kumpul jam 12 yuk saya mau pulang jam 12 dia tutup matah dan mati dan memang satu kesaksian dari keluarganya bapak ini luar biasa di dalam tua istrinya juga umur 94 lebih pemasalah baru meninggu wow ada hal-hal khususnya ada hal-hal yang Tuhan buat amin di jadang 5 atau 2 yang bergaul dengan Allah anak hidupnya selalu berkenan kepada Allah dari mana kita tahu dari kitab Ibrani 11 ayat 5 ya silahkan baca di tengah sama yang dikala itu anak selalu berusaha untuk tidak menjadikan hati Tuhan amin karena orang yang berkenan kepada Tuhan perhatikan dan orang yang berkenan kepada Tuhan sahabat Tuhan pasti tidak tahu mengecewakan Tuhan dalam cara berpikirnya dalam emosinya ucapannya tinggal akunya dan ini yang dilakukan oleh emak setiap saat tidak tidak ada di dalam kejadian tapi ada di dalam kitab Ibrani jadi aku yang ada Tuhan yang yang berkenan dilakukan hal yang berkenan hal yang benar amin haleluyah mau kita renung seperti bisa gak bisa Tuhan yang sama yang sama memampukan kita amin kesimpulan yang dilakukan mereka sehingga menjadi sahabat alam firman Tuhan hubungan dengan Tuhan keinginan kepentingan kehendak Tuhan lebih utama dari kehendak sendiri betul iya kan lebih dari hartanya lebih dari makanannya lebih dari anaknya sekalipun dia tahu bahasa Tuhan pasti ganti kan amin lebih utama dari tugas lebih utama dari rencana sendiri mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dan sebab hidup melakukan firman itu rahasia menjadi sahabat haleluyah haleluyah mau firman Tuhan hubungan dengan Tuhan keinginan kepentingan keinginan karena Tuhan lebih utama jadi kalau masih ada yang sekali lagi buba bilang bukan gak boleh kerja kalau mau masuk next level ini kadang-kadang kita harus melihat harta di bawah tapi percayalah orang-orang yang tadi bukan yang diberkati Tuhan amin Abraham orang yang sangat kaya-raya haleluyah 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 iya hello miata Tuhan hidup-hidup daun jadi raja makasih saudara banyak fasilitas Tuhan yang Tuhan berikan kepada sahabat amin ini yang saya mau sampaikan saya paling terakhir sampaikan boleh saya tidak pakai mic karena mungkin nanti terkesan saya menanjur tapi ini menjadi kesesan saya dua hari lalu tanggal satu saya dapat ayat tentang Yohannes 15 ayat 15 tetapi aku menyebut kamu sahabat hal ini yang selalu membuat saya terharu dari kemarin saudara saya nabis terus seperti yang ingin berdoa dan saya lihat saudara dampaknya ada saya terhapkan serta kamu aku sebut kamu sahabat tadi saya katakan bahwa jangan hanya kita sosok biar Tuhan mengakui kita biar Tuhan mengakui siapa saya saudara karena dia menilai tidak mungkin salah saudara yang ayat aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku terhadap di bapakku itu yang kembali tidak menurut saya tahu segalanya karena saya lagi itu tidak tapi karena saya tahu Allah menunggu saya seharapnya dia kasih tahu Apa yang terjadi di tengah keluarga Pasir saya sudah tahu Apa yang terjadi Hujan di saya tahu Waktu dalam hari itu Saya rasa hujan yang seperti Menuntut kami Seperti mengapis nafas Seperti dengan Tuhan Hujannya lahir Tuhan bisa berbicara Dalam berbagai cara Kepada sahabatnya Dia menyatakan isi hati Saya menikah dengan Bapak Kembala Saya tahu dari Tuhan Apa yang menjadi masalah Saya tahu Tuhan kasih tahu saya Dan Bapak menjadi saksinya Sudahnya Apa yang saya lakukan Apa yang saya lakukan Setelah saya menemukan Tuhan Bukan bukan dengan saya Tetapi saya tahu yang pertama Karena Allah Mengasihi dan mengelurkan tangannya Untuk saya Mengadakan perdamaian Di tahap awal dengan saya Tetapi setelah itu Saya telah membangun hubungan dengan Tuhan Kalau saya mau cerita disini Mungkin saudara tidak percaya Tapi itu yang saya jalan Sampai di pada titik Tuhan Mengakui saya sebagai sahabat Saya melalui bagaimana Saya harus hancur hati Untuk melakukan firman Tuhan Saya harus tinggalkan semua yang ada di penaduk Demi kehendak Tuhan yang tempat ini Saya harus mengorbankan banyak hal yang harus saya linci banyak sekali Yang yakin orang lain Tidak tahu Selama ini Suami sekalipun Tetapi Tuhan tahu Hati saya Tuhan tahu Dimana saya harus berjuang Melakukan firman Tuhan tahu Dimana saya harus berjuang Sekalipun saya hangin Saya harus berdoa Tuhan tahu Sekalipun saya Yang yakin mata saya Saya harus berdiri Yang dapat jemaat Memuatkan jemaat Kenapa Tuhan Suruh ini yang terakhir Karena Tuhan tahu Saya tidak menonjolkan ini di atas Saya ingin saksi saya Menemukan apa yang saya sampaikan Saudara Karena kalau perasaan ini terjadi Tetapi Itu yang saya lakukan Demi menerangi kehadap Tuhan Kadang-kadang saya harus Mengerbang dan tidak tidur Dan saya Melakukan kehadap Tuhan Mungkin saya tidak mau cerita Baru kali ini Saya harus mengampuni orang yang membenci saya Saya harus memberi kepada orang yang menakiti hati saya Dan Tuhan Dan Tuhan ternyata lihat Sejauh ini Dan tetap membangga saya Tuhan katakan di awal tahun ini Kau adalah sahabat Sudara hati ini melakukan kesaksian saya Dan saya percaya Kalau Tuhan mengakui saya sebagai sahabat Saya lalu Anda dan saudara Saudara semua yang ada di tempat ini Jumlah tiga Masjid dalam next level Jadi sahabat Tuhan Selamat Tuhan Apa yang akan kita terima Allah ingin selalu memberitahukan Segala rencananya kepada sahabat-sahabatnya Ayat-sahabatnya 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 Dan aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah mendengarkan dari Bapakku Siapa orang yang takut akan Tuhan Kepandangan Tuhan Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya Orang itu sendiri akan menetapkan kebahagiaan Dan anak cucu yang akan membuat risiko ini Tuhan bergabungkari Dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjian yang diberitahukannya kepada mereka Yuk next level Next level Fokuskan dulu next level Berkat mengikuti Ini janji Tuhan Haleluya 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 Sedangkan berkat dari menjadi sahabat Allah Tuhan Yesus rena Mengorbankan apa saja Bahkan nyawani untuk sahabatnya Yohannes 5.13 Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Dengan kata lain bahwa Dengan menjadi sahabat Tuhan Apa sih yang tidak dikasih Tuhan sama kita Nyawahnya aja dengan kasih Dari kata-kata orangnya Oh haleluya 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 Takut Bekerjaan tidak diberkati untuk kau meninggalkan Demi kau melayani Tuhan Dan bersahabatmu Dia berarti melakukannya Dan tidak akan memuji satu Saya meninggalkan orang tua Saya meninggalkan orang tua Orang tua Orang tua kembali saya Mereka sekali Orang 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 saya Waktu saya menjalankan Satu tugas Dimenangu sebagai dosen Oleh karena saya Mengkenang Tuhan Dikatakan di tempat ini Tuhan kembalikan saya Kembali Sepertinya itu Hilang bukan Tapi Tuhan kembali Tuhan kembali Dulu banyak yang membenci saya Sudah terkecuali Bikin saudara Tetapi saudara Saya mengenali Memang yang teruk Dari saudara Wah Ia sehari Kita menjadi sahabat Tuhan Amin Kita tidur Khrister biasa Biasa Memang ada kadang-kadang Hal-hal yang dituntut Sebagai suatu sahabat Banyak hal yang dikorbankan Sebagai suatu sahabat Tapi itu yang indah Di hadapan Tuhan Saya serangkan Bukan yang bapak-bapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya